Gubernur Jambi Al-Haris bersama Satgas Pangan Provinsi Jambi mengecek langsung ketersediaan dan harga bahan pangan di Pasar Angso Duo Kota Jambi pada Kamis 28 April 2022. Dalam tinjauannya, Al-Haris mengatakan ketersediaan dan harga bahan pokok akan stabil hingga Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Satgas Pangan Provinsi Jambi melakukan sidak di Pasar Angso Duo Kota Jambi pada Kamis 28 April 2022. Sidak ini dalam rangka mengecek langsung harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar terbesar di Jambi tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris meyakini harga bahan pokok masyarakat tetap stabil hingga Hari Raya Idul Fitri karena menurutnya stok bahan pokok masih banyak seperti daging, ayam potong, cabai, dan kebutuhan lainnya. Dan jika mengalami kenaikan akan masih di batas harga wajar. Al-Haris juga mengatakan Bulog Jambi juga tetap melakukan operasi pasar baik daging, minyak goreng, maupun beras agar tidak terjadi kenaikan harga. Nah, dan kita juga memberikan solusi. Bulog juga menyiapkan daging pokok cukup banyak, harganya murah. Tartinya, warga masyarakat punya banyak pilihan. Ketika dia merasa mahal beli daging yang di pasar, yang baru, dia bisa beli daging pokok. Nah, jadi kita punya solusi lah. Nah, telur juga masih stabil, saya kira. Kemudian juga bawang, cabai juga sedangkan. Nah, sedangkan naiknya. Artinya semua harga masih terbunyi yang terkendali. Dirinya juga menghimpau masyarakat agar belanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimpunan. Sedangkan jika ada kelangkaan bahan pokok, masyarakat bisa mengadukan ke call center yang disediakan Pemprov Jambi dan Satgas Pangan akan segera mengirimkan bahan pokok ke daerah tersebut.